hai 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 oke dengan di datangkan apa Adam semoga bisa lu bisa tahu jawabannya karena dari tadi gua nggak bisa ngejawabnya gitu aman gua emang urusan gua selama ini sama orang-orang yang kayak gini ngomongnya arogan banget kayak gimana aja cuma pengen minta penjelasan lu aja yang tadi wang-wang udah bilang juga lu emang kalau ada masalah sama orang sekarang gampang banget ya kota langsung lu siaga satuin gitu ngeradio ngeradio lah playershoot apalah inilah paduan mungkin bisa dijawabnya gini karena tadi ini yang kejadian tadi pagi apa yang mana kemarin dua hari yang lalu dua hari yang lalu coba saya enggak enggak bertugas coba deh ini paduan saya bantu jawab disini ya kenapa buka masker lu kalau ngomong banget daripada sandra gue tembak enggak 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 apa-apa di gua aja yang lu lihat nggak apa-apa tuh lu lihat kan padahal lu lihat kan udah kayak gini aja situasinya dimana gue gendak pegang kendali dia aja masih nyolot gitu santai 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 lu buka masker lu sekarang kalau ngomong sama gua daripada warga lu mau matiin depan muka lu oke buka masker 26 buka denger komando dulu tuh 26 buka aja nggak apa-apa sama kan bukanya nih sama yang ngomong di atas barak kuda emang sampah lu jadi primor santai santai ingin kita udah nggak ada di hand di sini lo nyikat lo nyikat gua bisa gua bantai balik main undang-undang lu tapi udah di lokratul jelaskan aja yang harus dijelaskan Pak oke di sini saya jelaskan ya kenapa siaga saat itu hampir luar dilayangkan karena ada beberapa hal yang menunjang yang pertama anggota saya ditembakkan di depan kedai samping jalannya Pak Ibu mungkin sama yang lain dua orang anggotanya terlumpuhkan satu perwira tinggi perwira menengah satu lagi perwira pertama itu faktor yang pertama faktor yang kedua barak kuda datar rakyat datang sana dibakar oleh kalian di bawah bisa kalau kanannya awang-awang dan ingat kalian mengatakan apa khususnya kau mengatakan apa kita akan terus bantai kepolisian lebih saya tuh tuh depan soalnya kau bilang dengan semudah itu bantai kepolisian di situ saya udah bilang emang kalian minta apa dan maunya apa tapi kalian masih bahas kejadian yang ada di Jiro Jack saat itu saya udah bicarakan ya kalian semua itu kalau melakukan karena tindak tindak kriminal kalian bukan kita yang memiliki kalian tapi karena tindak kriminal kalian Oke udah selesai belum penjelasan lu belum ya udah disini saya memiliki semua SOP dan aturan yang jelas kenapa saya mau menyalahkan siaga 3 saya bisa menjawab itu dengan tegas di sini di luar karena emosi saya atau ego saya di dalam bunyi siaga 3 itu dikatakan jelas apabila ada warga atau suatu pihak yang mengancam suatu instansi apapun itu mengancam instansi atau lagi mengancam irjen pada saat di bawah sel itu kita berhak ya kepolisian melainkan siaga 3 di kota ini ini omongan saya diruntutkan oleh dari petinggi bukan karena ego saya atau amarah saya saya omong ini semua karena dasar undang-undang bisa dimengerti bisa dimengerti Oke itu jawaban dari mungkin kejadian dari dua hari kebelakang pasti jadi terang terang mungkin Oh ya maaf mungkin lanjutannya ketidak terimaan kalian dan kalian akhirnya beranggapan tapi tempat berpengking bahasanya mungkin apa yang mau disampaikan Pati G sebelum saya datang tadi ada yang mau disampaikan kembali apa bagaimana yang mau disampaikan lagi ya gue cuma gini aja bro sama lu pada oke oke terutama Brimog lu mau lu itu dihargain tapi gimana caranya kita ngehargain lu kalau misalkan sikap lu tuh arogan semua kayak gini gue juga pernah jadi polisi gue juga tahu rasanya jadi lu emang ga enak ditai-taiin sama penjahat emang ga enak juga gitu yang namanya penjahat tuh lebih dominan dari kita tuh gue juga nggak seneng gitu pas jadi polisi makanya gue selalu 10 pokoknya gue gimana pun caranya gue pokoknya patroli mulu nggak gue biarin penjahat waktu berkeliaran tapi tapi yang namanya ego lu pada itu tinggi-tinggi banget bro lo itu selalu demand respect sama kita tapi lunya sendiri nggak bisa respect ke orang dan kalau misalkan lu tadi bilang dengan gampangnya itu udah SOP ke polisi nape-ape segala macem tuh lu tanya tuh sama komandan lu tuh berjen lu tuh di belakang lu bener nggak perilaku lu seperti itu jangan gue yang jawab malu ntar lu kalau gue yang menjawab Raja itu juga berjalan depan aja gua peduli dia berjalan apa enggak Bu silahkan ya Pak mau diperiksa benar atau tidak nyapa ya enggak enggak ini kalau saya salah disini dan saya ego semen kan saya siap dicambut dari berimob saya lepas dari kepolisian silahkan dicek kalau emang saya salah kalau emang salah ya bunyi apa yang saya sebutkan kepada kalian semua yang ada di sini kalau emang enggak salah silahkan saya siap dicabut hari ini juga jauh berwibawa lu ya ngomong sama gue sekarang ini kayak ngomong berimob ke warga nih nggak kayak kemarin ngomong kayak preman bobo rakuda keluarga apa emang ya kalau misalkan war kalau misalkan anggota lu gua bakar kayak gitu cukup 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 masih bertanya kenapa cukup cukup karena alasannya sudah jelas dan mungkin dari ketidak terimaan kalian kami juga menerima laporan tersebut dari anggota saya pribadi Oke sekarang kita jalan cari jalan tengahnya aja mungkin dari mereka dari kalian ingin seperti apa dan yang kita bisa lakukan apa penimbang kita juga punya warga yang harus diselamatkan dan yang sedang terancam oleh kalian itu yang dibelakang lu minta kan lu tanyakan nama gue lu mau nyiapkan ya coba tuh yang dibelakang lo suruh sujud depan gue sini suruh minta maaf pakai baju berimobnya penuh sujud depan gue gue injek kepala lu dan gua maafin lu habis itu lupanya cabut dari sini sebelum itu terjadi akan ada impactnya kedepannya Pak TJ udah tahu gue lo pasti main undang-undang udah tahu gue orang-orang kayak lu kan kalau misalkan gue bantai terus gue push teruskan pasti mainnya ke undang-undang udah tahu gue nggak perlu lu jelasin SOP-nya baik kalau begitu Iya suruh minta maaf aja mau lu mainin undang-undang bang bingung gue ini konteksnya hanya untuk meminta maaf karena ke egoisannya bukan karena SOP-nya ya iyalah sekarang sekarang aja dia aja dari tadi nggak ngomong bro lu dong yang wakilin menggunakan sujud udah minta oke sujud lu ingat gua dimaku berimokul lu injek-injek kepala gua ngelunga gua sedikit pun sama lu pada ngelunga gua sedikit pun sama lu pada lu bukuk-bukuk gue semuanya lu bersujud dulu tuh semuanya semuanya lu bersujud sekarang sama gua berimok terpadam saya mau ngomong enggak apa saya mau bertanya ke egoisian kita dimana lu terlalu arogan jadi berimok nggak ada kita keluar organ kalian yang terlalu arogan pilihan kita berimok lihat padam sih yang gua bilang disfakta Hai kalian teriak dianggota berimok bilang senteng itu bilang kita akan bantai terus kepolisian buktinya buktinya tanya apa buktinya tanya apa itu sekedar omongan juga ikutanya malu buktinya tanya apaan mau dengar sekedar omongan atau gimana perspektif polisi sama warga itu berbeda Pak kamu senteng ngomong di mata kepolisian telinga kepolisian enggak bakal semudah itu didengar itu hal yang berat kamu bilang apalagi mau kamu bantai semua anggota kepolisian teriak semua teman kamu disitu bantai-bantai kebalikin deh kamu yang jadi polisi saya gituin gimana gua terima-terima aja resiko lah resiko gua udah megang berimok resiko gua udah megang bullpup SMG apa segala macem resiko gua menjadi pasukan khusus emang kayak gitu lu nggak usah ngebalik-balikin keadaan bro lu kalau emang nggak siap jangan lu pakai seragam lu ngerti nggak lu lu jadi peladang aja sono kalau cuma baru diteriakin-teriakin doang udah ngeluh lu Hai titik lu dimana titik eh banyak gua kasih tahu sama lu ya nggak maju nggak maju gua kasih tahu sama lu gua kasih tahu sama lu gua selama jadi bantol semuanya gua kasih ke kepolisian lu sekarang enak lu ngomong anggota lu banyak lu tanya sama kibo gunduti berapa orang lu mau aduan-aduan pas jadi polisi ayo sini aduan-aduan jadi polisi sama gua enggak untuk diperbandingkan enggak mau selesai berbanding untuk diperbanding kalau lu mau lihat rek rekorten gue jauh lebih polisi ketimbang lu ngerti lu topeng sapi bisa mundur sebentar mungkin nama lu siap eh eh pandal mungkin bisa dikondisikan dulu papan sedang diskusi di sini Hai lo usah bawa-bawa itu deh bro lo aja selama gua polisinya gua lihat lu orang on duty-nya jarang lu sekarang anggota lu banyak boleh lu ngomong kayak gitu sama gue eh anjing gua selalu patroli kok yang goduti ngerti lu lu nggak usah ngatur-ngatur gue nggak usah ngasih tahu background-nya kayak apaan cukup-cukup-cukup sudah ini aja oke gua lakuin hanya gua nggak bisa nggak bisa padam nggak bisa gua respect sama lu gua respect sama lu gua nggak respect tapi orang-orang yang di belakang lu gua tahu lu jadi berikian kayak gimana gua tahu kinerja lu hati sama orang-orang yang di belakang lu enggak enggak ada lu cocok-cocoknya manggil kepadam komandan sujud lu semua depan kaki gua 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 hancurin harga diri lu di sini gua aja nggak bisa padam semuanya diwakilkan sama gua aja nggak bisa semuanya bawahan gua nggak bisa jadi setelah semua mereka mungkin bikin kesalahan atau apapun yang melanggar etika saya yang tanggung semuanya semuanya terus semuanya nggak bisa padam gua nggak bakal ngerima lo sama gua fine-fine aja gua tahu kapasitas lu mimpin tuh kayak gimana ngerti gue sama pemimpinan lu tapi orang-orang yang di belakang lu nih yang arogannya bukan main kalau nggak ada komandannya dalam kota lagi on duty lo pada yang minta maaf sama gue selayak selebih dari itu nggak ada gua nggak bakal terima permintaan maaf lu Hai serah lu mau bilang gua batu apa enggak Oh iya karena ini kapasitas gua juga untuk jadi atasannya mereka untuk yang dipertanggung jawaban atas semua yang telah terjadi sabar-habar sabar kalem-kalem gua tanya tolong enggak enggak minta tolong sama lu enggak 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 lu ngapain minta maaf sama gua padam nggak no maksudnya untuk semua kesalahan dari mungkin polisi-polisi SOP nya kayak gitu lu di polisi itu diajarin gitu ada pelatihannya gua walaupun nggak ikut pelatihannya yang gua keseringan masuk makobrimob ngerti gua kayak gimana lu kalau memang ngelakuin salah tanggung jawab lu gue juga sesori sama lu pada gitu harus ngelakuin kayak gini gua juga nggak mau cuma di sini yang tempur udah ego sama ego ya itu masalahnya memang sekarang gini aja yang polisi siapa gua apa orang-orang yang di belakang lu karena yang gua ajak ngobrol di depan ini lu padam lu udah berlaku layaknya polisi orang-orang yang di belakang ketiga orang itu nggak berlayak kayak orang polisi sekarang mereka tuh berlagak kayak orang yang pakai baju megang bulpuk pegang SMG egonya tuh masih pada tinggi semuanya dan sikapnya masih arogan dan kalau orang-orang kayak gini selalu backup ketika dia buang tai makin jadi yang ada dan bukan cuma gua doang yang bakal nyikat lu pada lo lu inget itu baik-baik Hai sini mau manduk makanya maduk sini aja Pak ya gua nggak bakal nerima Pak Adam kalau lu yang kalau yang minta maaf lu nggak ada permasalahan sama gua gua fine-fine aja sama lu orang-orang yang di belakang lu yang bermasalah sama gua orang-orang ini yang ngomongnya gede banget kalau nggak ada lu lu lagi on duty lu ngomong gede silahkan bertanggung jawabin tuh temen-temen gua ngomong kan di track trakin lu gua bantai gua bantai apa kenyataannya emang kita habis-habisin lu pada lu di atas riwet gua bakar-bakarin lu pada hidup-hidup oke kalau itu gua paham gua ngomong sesuai bukti kok Iya kalau itu mungkin kita bakal tindak lanjutin di kasus yang berbeda cuman ini masalah ego ya kan kita kesampingkan lu untuk masalah bakar-bakarannya kita tahu triggernya dari mana dan hasilnya itu tuh pilihan ya Pak Adam gua nggak bakal minta mau lu buat minta maaf sama gua karena bukan kesalahan lu kayak gini Hai ini kesalahan anggota lu dan ketika orang lakuin kesalahan dia yang bertanggung jawab lu bertiga sujud di depan gua sekarang gua kasih waktu lu satu menit ya tapi jangan panas saya mohon minta jangan mau bertanya kamu bahas dari tadi itu tentang ego mengenai kita di sini selain Pak Adam saya mau tanya di sini ego-ego mana dan siapa lu kembang kepadanya lu doang ayah lu di mana di titik mana di titik mana pas lu lagi gampang banget ngebutin lu mau siagain satu kotak Oh enggak 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 bukan segera satu segera tiga iya lu siagain satu-satu kotakan mulu siagain tigain Iya enggak saya udah jelaskan dari tadi kenapa bisa kita bilang siaga tiga 30 detik lagi waktu lu buat sujud sama gue ntar saya lagi jelasin ada jelasan disitu saya dan anggota lain enggak ada bermain ego kita semua berpatok pada undang-undang yang berbunyi pada saat itu kenapa sehingga tiga bisa kita umumkan atau belum bahkan diumumkan bahkan baru saya mau umumkan untuk mengancam kalian 10 detik lagi waktu lu buat jelasin nama gue lu mau sujud depan gua apa enggak pada lebih percaya dia atau saya atau anggota ini bisa mau dibikin internal kita nggak ada ego sama sekali 9 8 saya paham saya paham tujuh masalahnya sama Tams lima Halo empat ya iya 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 yang dua mundur dua yang dua mundur sikat mundur Selamat menikmati